Hari ini saya di Bali bersama Forum Dekan Teknik Indonesia. Kebetulan saat ini saya bersama Dekan Teknik Universitas Sasadubin, Dekan Teknik Universitas Gajah Mada, dan Dekan Teknik Universitas Indonesia. Mantan Dekan. Mantan Dekan. Yang kebetulan ketua. Yang kebetulan ketua Forum Dekan Teknik Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian, saya Dekan Teknik FD Universitas Walipapan, mengucapkan apresiasi kepada Bapak Presiden, atas ditetapkannya Kaltin sebagai Ibu Kota. Nah, pada kesempatan ini saya berharap bahwa penetapan itu mesti dipikirkan oleh para pakar, bahwa kota yang kita siapkan ini adalah kota yang bentuk seratus dan ratusan tahun ke depan. Tapi sebelum saya lebih lanjut, mungkin ada penyampaian, harapan dari para Dekan, yang kita mulai dari Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia. Silahkan Bapak. Baik, ya tentunya saya dari Ketua Forum Dekan Teknik seluruh Indonesia, mengucapkan selamat kepada Kaltin, ya, dalam hal ini Kutai, ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Baru. Nah, tentunya kami, kita semua berharap bahwa Ibu Kota ini akan terrealisasi, ya, dengan cepat, ya. Dan tentunya kami dari FDTI akan sangat mendukung, ya, apa yang dibutuhkan, ya. Kami semua adalah Forum Dekan Teknik seluruh Indonesia, jadi luar biasa ini. Sehingga mudah-mudahan kita bisa dapat berkontribusi, ikut berperan di dalam pembangunan Ibu Kota Baru di Kutai. Selamat. Iya, makasih. Klob Disab, gimana? Kelihatan? Iya, saya ucapkan selamat pada teman-teman dari Kalimantan Timur, atau setelah ditutupkannya oleh Bapak Presiden Kalimantan Timur sebagai lokasi baru Ibu Kota Republik Indonesia. Seperti yang juga pernah kami sampaikan, saya rasa Indonesia sebagai negara maritim dengan basis nawaki dua, sekarang adalah masa depan pembangunan Indonesia ke depan. Dan basis utamanya adalah justru maritimnya, biru, blue economy, yang juga saya rasa menjadi keinginan dari pemerintah untuk membangunan Indonesia berbasis maritim. Dan kehadiran Ibu Kota di sana, saya rasa sangat baik untuk perkembangan Indonesia ke depan, yang lebih maju, lebih makmur, lebih beradilan. Dan kami, saya rasa sangat siap untuk bersama-sama dengan seluruh teman-teman pendidikan fakultas teknik di Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan mengawal perkembangan ini. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dekan Teknik. Oke, saya kira saya dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sasanuddin di Makassar, sangat setuju dengan rencana pemindahan Ibu Kota yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya kira ini, tentu sudah melalui kajian yang sangat lengkap. Terutama dari sisi geografis kita lihat, Kalimantan, Kalimantan Timur, itu memang berada di tengah-tengah Indonesia. Kemudian juga kita tahu, Pulau Kalimantan itu adalah wilayah yang sangat aman, dari bencana, terutama bencana, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, saya kira. Kemudian lahannya luas, tersedia. Kemudian barangkali biaya pembebasannya juga tidak mahal. Jadi, saya kira sangat tepat keputusan dari Bapak Presiden. Karena itu, sebagai anggota Forum Dekan Fakultas Teknik Seluruh Indonesia, saya sangat mendukung, saya men-support keputusan ini, dan kita akan ikut serta untuk berpartisipasi di dalamnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan semuanya. Jadi, tadi kami diskusi secara bersama, yang pada prinsipnya kami semua berbicara bahwa konsep yang sudah berkembang saat ini, misalnya smart city, green city, forest city, atau intelligent city, dan lain sebagainya, itu masih belum lengkap. Jadi, kami kebetulan diskus kecil, yang akan dilakukan besok, itu akhirnya berbicara bahwa selain green, smart, forest, intelligent city, mesti juga satin dalamnya adalah blue city. Dalam artian, ikut memperhatikan masalah kemaritiman. Kepada itu, karena konsep awal itu akan mengarahkan pada pakar tata kota untuk mengarahkan kota kita ke depan. Terus yang kedua, kita juga berbicara bahwa seperti Singapura, dia tidak bicara bahwa bangun 10 tahun bongkar, bangun 10 tahun bongkar. tapi kita berpikir bahwa kota yang dibangun itu memang kota yang visioner, yang mungkin kita bicara industri 4.0 atau society 5.0 ala Jepang, yaitu kembali kepada pemerintah bahwa langkah keputusan yang strategis ini mesti kita sikati dengan bahwa kota yang akan kita bangun aman hingga 200 tahun ke depan, bahkan seterusnya. Terima kasih, Bapak Ketua, Bapak Desa. mungkin salah satu diantaranya akan jadi Ketua Baru di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.